kembali lagi di revd stunter ya ini seperti video-video sebelumnya tidak ada suaranya jadi ya udah di voiceover saja sayang banget ini footage nya unboxing cuma sekali doang ini unboxing tapi enggak ada suaranya ya udah kita ini aja voiceover voiceover ini kita mau unboxing empat helm dari jpx helmet ini buat di trans studio cibugur karena gua udah kerja lagi guys di trans ucubi ucubur jangan lupa mampir gigi langsung aja kita unboxing helm yang pertama ini dari kardusnya tipe signatur nah ini dia packingnya sangat safety ya guys di bubble wrap di helmnya ini di dalam bubble wrapnya bukan langsung helm guys tapi sarungnya dulu jadi aman banget helm dateng dengan aman tanpa udah lecet ya guys wah ternyata di dalamnya ada sarung lagi guys udah disarungin ada sarungnya lagi itu yang warna putih jpx signatur warna hitam gloss bermotif gigi gigi mantap jiwa ini motifnya sama ya ya guys sama helm gua yang rev distanter Edition cuma bedanya punya gua warna krem ini warna hitam dan punya gua ada tulisan rev distanter ya guys dari jpx-nya dan ada logo save stunmen di belakangnya nih kayak begini nih mantap kan ini ada petnya juga sama tapi enggak dipasang gigi ada kacanya juga guys itu mana enggak ditunjukin namun gua lah kenapa malah pergi Oh ya udah lanjut ke box yang selanjutnya ini dari boxnya tipe MX726 R warna black metallic dan yellow Mari kita buka aja langsung guys sama seperti yang satunya guys ini di bubble wrap habis itu dalamnya ada sarungnya juga guys mantap safety nah ini dia ya helmnya guys ternyata warnanya black gloss gitu ya guys terus petnya warna yellow flow ini helm yang sama dipakai sama tim Prabu Polrestabes Bandung guys mantap kan asli keren selamat bertugas Pak helm kita juga samaan dan gua juga pernah pakai helm ini untuk syuting Scarlett guys yang pakai motor ADV 150 nya Mas Atengka terus mantap mantap banget tuh helmnya keren ya Nah karena di Trans Studio itu ceritanya SWAT ngejar-ngejar penjahat guys penjahatnya itu bad guys nah helm yang tipe MX726 ini itu itu jadi helmnya SWAT guys dan yang signature yang gigi-gigi tadi nah itu untuk helmnya penjahatnya guys cocok bukan kiki jpx MX726 R ini guys depannya bisa dicopot gitu no jadi half face mantap bukan nah coba nih kita pakai tuh jadi half face guys nah kita pas show pakainya gini guys half face nah tutupan congornya itu kagak dipakai guys biar mukanya keliatan gigi tapi pakai buff tetap aja nggak kelihatan menurut kalian gimana nih guys kerenan pakai tutupan congornya apa nggak pakai guys jadi half face comment di kolom komentar Oke lanjut kita taruh dulu nih MX726 R nya kita lanjut unboxing box selanjutnya nah ini dari boxnya kita buka yang tipe signature tapi warnanya white cream nah ini baru sama nih guys sama kayak punya gua yang lebih standar edition tapi kalau ini yang polosnya guys white cream dengan gigi-gigi tapi enggak ada tulisan refi stanternya gitu guys enggak ada logo setan mennya packingnya di bubble wrap juga guys tuh dalamnya juga ada sarungnya Nah kalau yang signature ini sarungnya double di luarnya sarung hitam dalamnya ada yang putih transparan mantap safety banget ini dia guys sama batkan guys motifnya gigi-gigi dan white cream karena jadi penjahat jadi pilihnya yang gigi-gigi jadi kelihatan galak gitu galak ini gua coba pakai ya guys no ini size-nya semua L untungnya gua Fikri dan Om Katop size-nya sama semua Oke semua L jadi kita pakenya size L ini ada kacanya juga guys tuh mantap kan ada kacanya juga ngeng-ngeng-ngeng itu masih ada stiker stikernya stiker di kacanya jadi kalau lu lagi malu gitu matanya sembab pas mau show bisa tutupan kalau buat jalan kalau ada debu gitu di belakang truk bisa tutupan juga gigi lanjut ke box selanjutnya yang box selanjutnya ini tipe MX726 R ini warnanya sama tipenya sama warnanya sama nih kita buka aja langsung guys no bubble wrapnya di bubble wrap dalamnya sarung tetap safety nah itu helmnya guys aman datang dengan mulus sama kan dengan yang satunya MX726 R warna black gloss dan yellow flow mantap kenapa kita pilih merek jpx karena jpx banyak banget tipenya guys dari yang retro cross gitu helm sport-spot fullface ada yang half-face nih ada yang kayak gini juga nih ini jatuhnya modular ya MX726 ini jadi bisa dicopot bisa dipasang juga terus ada yang kayak signature itu kayak fullface tapi cross vintage gitu ya cakil helm cakil banyak lagi guys enggak cuma tipenya aja guys motifnya dan warnanya banyak banget mau doff mau glossy mau polos mau yang gambar-gambar banyak banget guys vis mantap jiwa hai oke hai 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 oke jangan lupa kasih nilai buat empat helm ini guys dan jangan lupa like comment dan subscribe YouTube channel revd stunter di follow kalau pengen beli helm yang banyak motifnya dan banyak macamnya JPX helmet mantap jiwa sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum